Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berjumpa lagi di channelnya Sincang Semoga kita semua masih tetap diberikan nikmat Sehat walafiat Oke, di video kali ini saya akan mereview Salah satu tempat penginapan yang berada di kaki Gunung Salak Nah, untuk jalur lurus itu adalah jalur khusus para pendaki Nah, untuk kalian yang suka mendaki Kalian bisa melewati jalur yang lurus tadi guys ya Untuk menuju ke Gunung Salak Tapi sekarang saya akan menuju tempat penginapan Yang berada di kaki Gunung Salak Tetap ikuti terus penelusuran saya di tempat penginapan ini Let's go Nah, sekarang saya sudah berada tempat di depan pintu gerbang penginapan Kalau jalur lurus itu kita menuju bumi perkemahan kalimati Oke, tapi di video kali ini saya akan mereview tempat penginapan Yang berada di kaki Gunung Salak Yaitu rumbun filet Nah, sekarang saya sudah berada di depannya guys Dan akan menuju lokasi penginapan ya guys Nah, disini jalannya menurun ya guys Nah, untuk kalian yang menggunakan kendaraan bermotor Agar berhati-hati saat menuruni jalanan ini Nah, di depan sudah ada tempat parkir kendaraan Nah, di samping parkir kendaraan Ada salah satu bangunan Yaitu musholah untuk pengunjung guys Kita lihat musholahnya ya guys Itu sangat nyaman dan bersih Oke, sekarang saya akan menuju ke lokasi penginapannya guys Yuk, cukup terus Nah, ini salah satu tempat penginapan ya guys Nah, kita menuju ke tempatnya guys Kita lihat-lihat dulu bagian luarannya Nah, untuk bangunan ini sendiri Didesain cukup unik dengan kayu-kayu guys Nah, di depan penginapan sudah ada Amparan pohon strawberry Jadi, kalian bisa menikmati strawberry Sambil menikmati kesejukan darah dan pemandangan yang indah Pokoknya, dijamin kalian akan ketagihan jika berkunjung ke tempat ini guys Tempat ini juga cocok sekali untuk Kalian yang membawa keluarga Dan juga Teman-teman Tempat kita bekerja Jadi, tempat ini cocok untuk menghilangkan kepenatan Dari aktivitas kita sehari-hari Nah, ini untuk bagian depan Dan di sampingnya Tersedia dua kamar mandi guys Nah, untuk terasnya cukup luas Dan Cocok sekali untuk kita bersantai Dan memanjakan mata Memandang Alam yang ada di sekitar Untuk kalian yang ingin Berlibur Dan Menikmati Kesejukan Alam di Gunung Solak ini Kalian bisa booking dulu Nanti nomor teleponnya akan saya Taruh di deskripsi Jadi, kalian bisa bertanya-tanya Tentang harga dan Fasilitas yang tersedia di rumbun village ini Jadi, untuk lebih detailnya Kalian bisa kontakkan nomor telepon yang nanti Saya taruh di deskripsi ya guys Oke guys, sekarang kita akan melihat Lihat di dalam Salah satu tempat Penginapannya guys Guys, Assalamualaikum Nah Posisi dalamnya begini guys Disini sudah ada TV Juga ada Lemari Satu lemari guys Sudah ada remote Di sini juga ada tempat Penanak air Jika kalian ingin membuat kopi Tinggal Membuatnya Atau memasakannya air Di sini Nah, ini tempatnya guys Ini ukurannya berapa kira-kira pagi? Ini ukuran yang berapa kira-kira pagi? 10 orang ya 10 orang ya? 10 orang ya? 10 orang ya? Ini untuk ukuran yang 10 orang guys Kalau yang lebih besar lagi, ada yang ukuran minimal 20 orang udah lagi di atas nah untuk depannya kebegini guys cukup bersih guys dan juga kemandangannya cukup pas untuk memanjakan mata jadi kalau kita nyantai kita bisa mandang dari depan terasnya guys oke nah untuk kamar mandinya sendiri disini juga ada yang di luar juga ada yang di dalam untuk yang di dalam itu harganya juga bervariasi war mandinya cek dalamnya guys ini guys sebenarnya war mandinya cukup bersih guys cukup untuk kita mandi dan sebelahnya ini untuk WC guys WC nya guys jadi dipisah antara WC dan kamar mandi itu bisa jadi kalian untuk mandi dan untuk buang air besar ada di sebelahnya ini guys oke tamannya pun cukup indah guys jika kalian suka selfie-selfie disini ini cocok sekali guys ini cocok sekali guys itu penuh salakai karena tertutup kabut jadi tidak nampak ya mungkin kalau cerah akan kelihatan kabutnya karena tebal hari ini jadi tidak nampak gunungnya disini ada tempat nyantai nyantai-nyantai juga ini untuk kalian yang ingin santai ngobrol-ngobrol sambil ngopi disini ada juga tempatnya jadi setiap kamar itu ada fasilitas TV dan menenak air panasnya guys jadi kalian tidak perlu khawatir untuk bikin kopi atau menonton acara-acara TV nah ini untuk ukuran yang minimal 4 orang cukup lah di yang bagian ini ada 2 kamar guys ada 2 kamar terus di belahan disini juga disediakan untuk alat manggang-manggangnya guys kalau kalian suka manggang dan seperti biasa toilet atau komor mandinya ada berada disamping toko ini guys seperti biasa seperti di tempat yang lain terpisah antara tempat mandi dan buang air besarnya penaman stroberi guys ini boleh kok guys kalau kalian suka kalian bisa melambilnya jadi stroberi-nya guys jadi kalian bisa melambil stroberi di tempat ini guys jadi sekarang kita akan menuju ke tempat kaula dulu guys ini salah satu fasilitasnya yaitu kaula guys cara-cara kumpul keluarga mending disini aulanya cukup luas dan bersih guys kalian bisa mengadakan arisan keluarga meeting kantor kalian bisa kesini guys memanfaatkan aulanya nah sekarang kita akan menuju ke kolam renang guys fasilitas kolam renangnya guys ini disediakan untuk pengunjung ini untuk wahana permainannya ada untuk anak-anak ada seluncurnya untuk kolam renangnya juga dan kolam renang ini cukup luas jadi kita bisa mengajak keluarga nah untuk airas ini kedepannya ini sudah agak dalam guys ini untuk yang sudah dewasa ini guys karena lumayan ini kurang lebih 2 meter guys dalamnya kalau yang di depan sana gak cetek ya guys jadi bisa anak-anak bisa kesana nah untuk yang dewasa bisa disini nih guys dan untuk fasilitas ganti kamar gantinya disini ada guys ada 2 tempat untuk mengganti pakaian setelah mandi ataupun sebelum berenang ya guys nah oke nah tempatnya pun cukup bersih dan nyaman nah dari samping kolam renang kita bisa melihat pemandangan kota Bogor guys ini kalau malam indah sekali guys dengan cahaya lampu-lampu malamnya karena berhubung awan tebal dan kabut jadi puncak gunungnya belum terlihat guys masih tertutup kalau cerah nanti mungkin kelihatan nah oke guys jadi disini tersedia sekitar 10 sampai 15an villa atau tempat menginap guys jadi kalian tinggal telepon saja dan booking untuk ukuran dan harganya yang kalian sukai nanti kalian bisa menghubungi pengurusnya itu Bang Udin disini ini Bang Udin ini Bang Udin kontaknya biar kalian bisa menghubungi jika ingin menyewa villa disini ya guys cantik sekali dan tempatnya pun sangat sejuk nah ini nah ini untuk wisata kita bawa anak-anak guys lihat guys sampai airnya tumpah itu ini yang yang enak sejuk sekali kalau ada disini Guys, Jumbo mantap, keren guys, saya recommended banget untuk kalian yang ingin berlibur juga menghabiskan malam weekend jangan lupa nih kunjungi Ribun Village yang letaknya berada di kaki Gunung Salat di kawasan Taman Sari Curug Nangka tapi kalian jangan ke arah Curug Nangkanya kalian tinggal lurus saja ke arah Ribun Village bisa kalian tanya-tanya ataupun kalian hubungi nomor yang tertera biar kalian bisa langsung mengunjungi tempat tersebut untuk yang membawa keluarga banyak anak-anak ini sangat untuk kalian yang ingin mengadakan arisan keluarga atau pertemuan kantor bisa di sini guys di sini juga ada aula karaoke musholah dan fasilitas kolam renang juga tanah Taman Strawberry nya Oke demikianlah video ini semoga bermanfaat dan bisa menambah lawasan buat kalian yang suka berlibur di kawasan Gunung Salat jangan lupa kami ucapkan terima kasih dan tetap dukung channel suncan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati